Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Spooky Phone Nightmare Site Dimana malam hari ini kita akan menelpon salah satu dari Instagram muda Untuk berbagi pengalaman seramnya Langsung bareng di Mas Tev ya telepon Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe Youtube channelnya Arden Radio Share, like, dan komen jika kamu suka video-video seram Ala Nightmare Site di Youtube channelnya Arden Radio Dan satu lagi, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Biar kamu tau video-video terbaru dari Arden Radio Buat subscriber baru nih Atau yang baru aja nonton video di Youtube channelnya Arden Radio Arden selalu menyajikan video-video seram nih Setiap malam Jumat jam 8 malam Dan kita juga akan upload cerita-cerita seram di Nightmare Site Jadi, jangan lupa untuk subscribe Dan satu lagi ingat Jangan nonton Spooky Phone Nightmare Site ini sendirian Sudah malam hari ini Kita tersambung oleh salah satu insa muda Yang akan berbagi pengalaman seramnya di Spooky Phone Nightmare Site Ini ada Siska Halo Siska Halo Halo Apa kabar Siska? Alhamdulillah baik Alhamdulillah Siska, kamu domisili dimana nih? Tinggalnya di Bandung? Atau di daerah? Di Bandung Oh, daerah Bandung Oke Pengalaman serem apa nih di Spooky Phone yang pengen kamu ceritain nih? Siska Kejadiannya waktu aku kecil Aku tuh dulu gak pernah percaya sama omongan orang tua Jangan keluar kalau lagi madri Oke Takutnya diculik kolom lewek kan Oh iya, 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 iya Nah, aku tuh gak pernah percaya waktu kecil Sampai suatu hari Tetangga aku tuh ada yang meninggal Indah, ilah, ilah Nah, yaudah aku main kayak biasa maghrib gitu Aku tuh kayak biasa mainnya dari rumah mama ke rumah kakek Yang cuma beda RT kayak gitu Oke Nah, udah jalan dari rumah mama itu kan Ngelewat orang yang meninggal itu rumahnya Karena emang sebelahan banget Oke Pas udah nyampe di rumah kakek ya Udah aku tidur aja karena capek udah main Tapi kata mama aku tuh dari rumah kakek nangis-nangis Terus ada yang nganterin Nah, pas kamu nangis-nangis itu kamu emang gak sadar saat itu Enggak, aku gak ingat Yang aku ingat cuma tidur Oke, jadi yang kamu ingat Kamu nyampe ke rumah kakek kamu Terus tidur Iya, langsung tidur karena capek Yang dilihat orang-orang pas kamu dateng tuh kamu lagi nangis-nangis Iya, nangis-nangis Terus kayak yang dianterin sama kakek-kakek Katanya kayak gitu Oke, dianterin sama kakek-kakek Oke Itu kejadiannya pas menjelang maghrib itu Pas pulangnya itu Iya, pas mau ajan banget Terus gimana tuh pas dateng kamu nangis-nangis gitu kan Pas nyampe rumah mama lagi ya Udah aku tidur lagi aja katanya Nah, setelah itu aku tak sakit Sakit yang gak tau penyebabnya apa Udah dibawa ke dokter Yang katanya sehat Cuman kecapean aja Oke Karena keluarga aku ya Ada yang orang bisa Sehingga ditanyain lah yang Orang nganterin itu si kakek-kakek itu Katanya Orang itu yang nganterinnya itu yang meninggal itu Katanya kasihan karena sering ngeliat aku main sendirian Dan mau ngajak aku kesana Kesana tuh ke alam lain Iya, ngajak aku kesana Nah, setelah itu gimana tuh setelah tahu bahwa yang nganternya itu ternyata sosoknya seperti tetangga kamu ya berarti yang meninggal Iya, yang tetangga aku yang meninggal Nah, keluarga aku tuh udah nyoba negosiasi biar aku gak jadi diajak kesana Akhirnya dia tuh yaudah ganti aja sama anak lain katanya Ya, gak ada mau siapa katanya Yaudah yang gampang aja minta sarung katanya kedinginan Ntar dulu Pas komunikasi si sosok ini Sama orang yang bisa ini ya Saudara kamu ini Ini Gimana nih Apakah ada yang dimediasiin Jadi mediatornya gitu Ada yang Kemasukannya itu Atau secara batin si Saudara kamu ini Menyampaikan hal itu Enggak, kita mediasi Oh, ada mediasi berarti ada yang Ada yang dimasukin atau kemasukan si sosok itu Terus dia bilang Saya mau bawa Iya Mau bawa anak ini Karena sering bawa sendirian Oh gitu Udah yang lain aja gak mau Pengen anak ini Terus akhirnya Dia mintanya sarung Iya, karena kedinginan Hmm Oke Wow Dan Kita Udah coba bilang ke keluarga yang meninggal itu Ya mereka gak percaya Hmm Oke Terus Ah Enggak mungkin katanya Masa orang baru meninggal Minta yang kayak gitu Katanya Cuma Mungkin yang lain Enggak kok Enggak udah di Udah di Kasih lihat Orang aku yang lagi sakit Tetap aja gak percaya Hmm Hmm Ya Sampai keluarga aku ya Udah lah Kesel Kita aja yang kasih aja Sarungnya sendirian gitu Yaudah kita Kasih sarung Tepat di pinggir masangnya dikuburin gitu Oke Setelah itu gak ada kejadian-kejadian aneh lagi Enggak setelah itu Aku udah sehat lagi setelah itu Oke Oh setelah sarungnya disimpan Terus kamu secara mendadak Langsung sehat ya Setelah sebelumnya Iya langsung Dibawa ke dokter pun itu kayak Wah Gak tau nih sakit apa gitu Demam Tapi Gak ada sakitnya Kayak gitu-gitu ya Wow Iya Oke Oke Ya mungkin akhir pada akhirnya kayak Sosok yang datang dan mengantar kamu pun jadi sebenarnya jadi sebuah misteri Apakah memang ini sosok beneran tetangga kamu yang sudah meninggal Atau mungkin bisa jadi ada sosok lain yang menyerupai dia berwujud seperti kakek-kakek itu Yang ingin membawa kamu dengan maksud yang lain Jadi maksudnya kayak mungkin Itu sosok kalong wewe atau wewe gombel misalnya Karena Kalau kamu Sering dengar cerita-cerita atau Perlu tahu juga Sosok wewe gombel ketika akan menculik atau membawa anak-anak kecil Untuk jadi Anaknya dia dalam artian ya Itu Dia dalam bentuk wujud menyerupai manusia Entah mungkin jadi nenek-nenek Jadi ibu-ibu Entah mungkin jadi kakek-kakek Seseorang yang Dikenal oleh Anak tersebut Biasanya seperti itu Nah untungnya Ini ketahuan sih Jadi bisa jadi Sosok kakek itu pun sebenarnya bukan Sosok kakek yang sudah meninggal itu Tapi Si sosok wewe gombel yang menyerupai Karena beberapa kejadian kayak gitu Ada anak nih Ngobrol Maghrib-maghrib ini masih ada di luar Terus dia hilang Berapa lama Terus ketemu pas ditanya Kenapa? Ini pernah kalau gak salah beberapa Minggu lalu Di nightmare set tuh Dapet cerita itu Jadi Si anak ini Abis main bola Maghrib-maghrib Laki-laki Abis gitu dia Selesai Gara mau maghrib Temen-temennya itu pada dijemput orang tua Di pulang sendirian Terus dia ketemu nenek-nenek gitu Dia Jam Pamali maghrib mah Maka dihilawe ke rumah Nini Segala macem Orang lain mah dijemput Orang tua Kamu mah engga Berarti orang tua Kamu tuh gak sayang sama kamu Dikasih cerita-cerita seperti itu Sook makan dulu ini Dan lain-lain Dan untungnya si anak itu gak mau makan Apa yang dikasih Dan lari keluar Pas Nyampe ke rumah ternyata Yang anak ini pikir hanya Dari main bola Datang ke rumah Dan pulang Ternyata itu udah Cukup lama hampir Mungkin seharian gitu Atau dua hari Padahal dia kayak cuman Dateng Sampai di gubuk itu terus pergi gitu Orang-orang pada kaget Oh kamu dari mana Ya saya ngobrol sama Nini Dimana Pas disamperin tempat Atau gubuknya itu Ternyata Sebuah pohon Besar gitu Nah kadang Itu terjadinya seperti itu Bisa jadi Untungnya ya Kamu bisa selamat tuh Dari situ Dari si Sosok yang ingin Ngebawa kamu kesana Dan ini sama ceritanya Kayak kamu datang ke Gunung Terus tersasar Dan ketemu orang Yang nawarin makan Misalnya Nah itu jangan sampai Makan Karena mitosnya Kalau di gunung Menyasar terus Kamu ketemu orang Dan ada yang nawarin makan Terus kamu makan Itu gak akan Bisa pulang Katanya kayak gitu Termasuk Ya anak kecil ini Ketika dia makan Cok makan dulu Pas dimakan Ya itu tadi Mungkin pernah lihat ya Kayak jadi belatung Yang dimakan Padahal dilihatnya Mie misalnya gitu Itu nyata gitu Kejadiannya Ada Dan Untungnya kamu Udah merindih banget Untungnya kamu selamat sih Dari situ Kalau yang aku rasain Dari cerita kamu Yang memang Ngebawa dan nganterin Kamu pada saat itu tuh Kayaknya bukan Sosok arwah Tetangga kamu yang meninggal Tapi si Sosok yang menyerupai Seperti itu Siska Oke Seru banget ceritanya Terima kasih banyak ya Siska udah berbagi Pengalaman seramnya Di Spooky for Nightmare Side Thank you Siska Selamat Terima kasih Oke Itu tadi pengalaman Siska Insamudeg Apakah kamu pernah Ngalamin Atau denger Kejadian Tentang Sandekala ini ya Atau Sosok Wegombel Yang suka menculik Anak-anak kecil Di kalah maghrib Kalau kamu pernah denger ceritanya Terus Tahu juga hal-hal lain Yang mungkin Gak sempat kita bahas Di Spooky for Nightmare Side Bisa Balas-balasin komen Di Bawah Terima kasih banyak udah nonton Spooky for Nightmare Side ini Dan pasti ya Jangan pernah nonton Spooky for Nightmare Side ini Sendiri ya Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh